Mereka tolong sampaikan Bang Wanim kalau pulang ke Indonesia sampaikan kepada saudara-saudara kami orang Kristen bahwa kami pun jadi korban. Saya berharap agar warga Palestina bisa hidup dengan damai, bahagia, dan juga tenang tanpa rasa takut. Saya mendukung kemerdekaan Palestina. Terima kasih. Ya Allah, hari ini adalah hari ke-34 Perang Hamas Israel. Dimana banyak sekali yang sudah terjadi selama 33 hari ini. Termasuk salah satunya adalah banyak sekali kemudian warga Indonesia ini beramai-ramai memboikot produk-produk buatan Israel atau produk-produk yang ketika si ownernya itu berhubungan atau berafiliasi dengan Israel. Salah satunya artis ini, dia Felicia Angelista katanya namanya begitu. Dan saya juga baru tahu bahwa dia ini adalah seorang brand ambasador produk dari sebuah kosmetik yang katanya laris di Indonesia. Tetapi saya tidak pakai karena ini kosmetik buat perempuan. Dan begitu beberapa hari yang lalu dia itu memposting sebuah video yang ada quotes yang berisi narasi katanya Hamas menyerang Israel. Dan itu dia posting dua kali video yang berbeda dengan quotes Hamas menyerang Israel atau warga Israel lari ketakutan karena diserang oleh Hamas. Kira-kira seperti itu narasi yang disampaikan oleh si Angelista ini tadi. Dan kemudian maka si nitis yang di Indonesia warga plus 62 mengira bahwa si Angelista ini terafiliasi dengan Israel. Karena ketika dia ada video di dalam channelnya dia, di tiktoknya dia, dimana dia dibaptis di sungai Yordan, di tempatnya dimana Tuhan mereka dibaptis di situ juga. Dan mereka, orang Indonesia menganggap bahwa orang ini terafiliasi dengan Israel. Dan memang si ownernya produk yang dijual oleh si Angelista ini, dia itu juga orang yang berafiliasi dengan Israel. Atau mungkin produknya milik orang Israel. Dan ketika video itu sudah ditangkap oleh nitis yang di Indonesia, maka nitis yang di Indonesia ramai-ramai memboykot produknya si Angelista ini tadi. Selisya Angelista, disini saya ingin mengungkapkan isi hati saya. Saya berdoa untuk ada niat kedamaian yang sudah terlalu banyak banget korban. Dari sisi saya sebagai seorang ibu, melihat banyak anak-anak yang menjadi korban, terutama di Palestina. Itu menjadi suatu orang yang sangat menyakitkan. Melihat anak-anak kecil tidak punya harapan, tidak punya masa depan, dan pasti ada trauma. Dan juga saya sebagai seorang anak yang melihat banyak orang yang kehilangan orang tua, itu juga sangat menyakiti hati. Dan banyak yang kehilangan sahabat-sahabatnya, kehilangan banyak orang terkasih, banyak orang tersayang. Saya menggunakan suara saya juga untuk memohon, untuk para pemimpin-pemimpin semuanya juga, supaya diupayakan gecatan senjata, supaya tidak ada lagi korban. Sekarang korban yang ada di Palestina juga sudah 9 ribuan, dan banyak diantaranya anak-anak dan juga wanita. Terlalu banyak korban yang tidak bersalah. Dan saya menolak keras adanya genosida, adanya, saya menolak keras adanya genosida dan pembunuhan yang tidak memiliki menolak keras adanya genosida dari diri saya sebagai manusia. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain berdoa dan juga saling support pastinya, apapun yang bisa kita lakukan, bantuan-bantuan yang bisa kita lakukan. Kita harus memastikan semuanya tepat sasaran, supaya semuanya bisa terbantu, terutama warga-warga sipil, rakyat-rakyat yang tidak tahu apa-apa, yang benar-benar sangat dirugikan dan terkena dampak. Sudah banyak banget tempat-tempat ibadah, terus juga rumah sakit yang menjadi sasaran, yang dimana ini harusnya tidak boleh. Ini sudah sangat-sangat di luar batas. Itu tadi adalah air mata buaya ketika banyak sekali netizen yang kemudian membatalkan membeli produknya dia, kemudian banyak sekali netizen Indonesia yang memang sudah bekerjasama atau akan bekerjasama dengan produk Scarlet ini tadi, kemudian membatalkan kerjasamanya itu. Menangislah akhirnya si Angelista ini tadi. Dan namanya netizen Indonesia itu tidak mudah percaya dengan yang namanya air mata buaya, apalagi kita mayoritas muslim. Sementara dia orang Kristen, saya bukan ingin mendiskreditkan antara Islam dan Muslim, tetapi memang antara Sionis Sirahil ini dengan Hamas itu memang sebetulnya ada peperangan yang mengarah ke agama. Dimana beberapa hari yang lalu, Benyamin Netanyahu sempat mengutip ayat di dalam Bibel. Ketika peperangan itu terjadi, mereka harus menghabisi warga musuhnya itu. Baik itu perempuan, baik itu sapi, baik itu kuda, ataupun anak kecil. Dan ini ada di dalam kitab mereka, sahabat-sahabat Vila. Dan ini Anda, sahabat-sahabat Vila, boleh lihat komen-komennya yang disampaikan oleh netizen di dalam semua videonya si Angelista ini tadi. Mereka sudah tidak percaya lagi dengan Angelista, dan mereka sudah mulai ingin memboikot semua produk-produk yang dari Angelista ini tadi. Dan sahabat-sahabat Vila, perlu Anda ketahui, umat Kristen yang ada di Indonesia, Ketika umat Kristen yang ada di luar negeri itu sudah mulai rame untuk memboikot Israel, Untuk kemudian menyuarakan shift Palestina, untuk kemudian menyuarakan stand with Palestina, Kenapa Kristen di Indonesia masih saja membela Israel? Anda perlu tahu bahwa orang Kristen di Palestina sana itu ingin merdeka dari Israel, Supaya mereka tidak setiap hari diludahi oleh orang Israel. Bahkan anak kecilnya, ketika ada orang datang dari luar negeri di tanah Israel sana, di tanah Palestina sana, Anak kecil Israel ini biasanya bertanya kepada orang luar negeri, Hei, apakah kamu Kristen? Katanya begitu. Ya, namanya orang pendatang luar negeri atau ingin pelesiran ke Palestina, Mereka mengatakan, rata-rata kan memang Kristen. Ya, kami Kristen katanya begitu. Kamu perlu tahu, katanya si anak kecil, bahwa Tuhanmu kami yang bunuh. Jadi, cara sindiran anak kecil orang Israel di sana itu sudah sangat luar biasa kepada orang Kristen. Ini anehnya, kenapa orang Kristen di Indonesia masih sangat bangga mendukung pihak Israel? Anda perlu tahu ya, bahwa ada salam orang Kristen Israel kepada orang Kristen di Indonesia yang disampaikan oleh Bang Onim berikut ini. Saya punya banyak teman orang Kristen di Gaza dan kata mereka, Tolong sampaikan Bang Onim, kalau pulang ke Indonesia, sampaikan kepada saudara-saudara kami orang Kristen, bahwa kami pun jadi korban dari pihak penjajahan, dari pihak Israel. Jadi, tolong diminimalisir dukungan atau pro terhadap penjajah, khusus orang non-muslim yang ada di Indonesia. Ini saya yang ketemu dengan mereka sendiri, dan saya berselamat dengan mereka sendiri, dan ini harus sampaikan kepada sahabat-sahabat saya yang ada di Indonesia, khususnya yang non-muslim. Jadi, pada saat terjadi peperangan kemarin, saya juga sudah ambil keputusan, kita harus menolong, tidak hanya muslim, tapi orang Kristen yang menjadi korban pun harus kita tolong. Alhamdulillah, sudah kita alokasikan sekitar 600 juta, sekitar 35 ribu SD, kita alokasikan untuk sahabat-sahabat kita, kan mereka juga manusia, kan? Betul. Nasibnya sama, mereka tidak punya tempat tinggal, tempat ibadah mereka sudah dihancurkan. Mantap sekali penjelasan oleh Bang Onim ini tadi, ini adalah sebuah pesan yang sangat dalam kepada semua umat Kristen di Indonesia, yang Anda masih bangga dan mendukung penjajah Sionis Sirahil ini. Dan saya berdiri bersama Palestina, saya ikut mendukung memboikot produk-produk yang dari Israel, dan saya juga ikut memboikot produk-produk yang ownernya itu berafiliasi dengan Israel. Wabila hitafiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.